Halo, ini dia. Wow, harus pada bisa masak. Raphael tuh terkenal nak, jeng sebelaknya. Sebelak Raphael. Karena Raphael udah jadi duta sebelak. Duta sebelak. Ya karena sebelak naik dulu, naik pangkat. Kalau Anwar lu apa? Duta apa gua tanya. Lu duta sampo. Duta cucur. Enak ya. Ya bukan duta sebelak kalau tidak bisa mengeksplorasi. Belagu, belagu. Kok mau ini jadi sebelak? Jangan belagu, jangan belagu. Nih lihat ini shape. Kalau shape ya mau masak apa? Kenapa? Tenang aja. Ini duta sebelak, ini duta somplak. Ayo, lu juga buktiin kalau lu memang safe. Katanya lu adalah safe yang suka di kaki lima dengan rasa bintang lima. Kita buktikan. Yes exactly. Yakin. Yakin. Oke siap? Yakin. Bikin sebelak versi masing-masing. Tiga. Dua. Satu. Yuk. Sambil ngelawak dong. Sabar, sabar. Sambil ngelawak lu lagi masak ah. Tapi Raphael lu tuh emang bener-bener bisa masak? Atau karena lu jualan sebelak lu jadi jago masak sebelak? Sebenarnya memang seneng masak. Waktu itu kan ngekos ah. Kalau dikosan suka masak sendiri supaya ngirit gitu. Tapi selain masak sebelak lu bisa masak apa lagi gua tanya? Kebanyakan aku masaknya masak Chinese food biasanya kok. Chinese food contohnya? Diyonghai. Diyonghai. Kayak ayam nangking gitu. Ayam nangking. Apalagi pas zaman-zaman kamu pandemi kan? Bener. Kontennya itu bikin... War, kamu panasan war. Lu ngurusin rambut aja deh sentari. Enggak gua gak akan lu ambil. Jangan dosa ya. Iya. Itu bawang bener. Pokoknya kita lihat ya mana yang lebih oke. Itu bawang aku. Tapi jujur deh aku tuh gak pernah masak sebelak tau pok. Ini lu bahan-bahannya nih ada apa aja nih Raphael? Ini lu masak apa? Ini ada bawang putih, bawang merah. Ada. Biasanya kan kita diulek kan jadi satu. Tapi ini tuh beda-beda gak sih yang gak masalah? Gak masalah. Karena ini kan kita mau masak sebelak kuah. Sebenernya kan kalau diulek juga teksturnya sama kayak di giling gini. Iya. Jadi gak masalah. Dan sekarang sebelak tuh ini ya. Sebelak tuh menjadi ikonik. Bisa diem gak sih warna gua nanya Raphael? Ya kan sih dia masih tau. Nah gitu isiannya juga varian sekarang ya. Iya. Jadi kalau misalnya mau yang sehat-sehat gak usah dipakein yang kayak kerubuknya terlalu banyak. Oh gitu? Banyakin sayurnya poh. Itu apa tuh? Kencur? Ini kencur. Nah kalau sebelak itu bukan sebelak kalau tanpa kencur. Betul. Jadi kencurnya harus agak berasa. Sebelak tanpa kencur. Bagai hidup tak berbunga. Oke. Pak Haji, Pak Haji diganti liriknya Pak Haji. Pak Haji, 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 Pak Haji. Gak diganti. Sebenernya sih bikin sebelak itu simple bahan-bahannya ya. Bener. Gak harus mahal juga. Tapi katanya bener kamu pendapatannya sekarang udah gak syuting-syuting aja. Tinggal dari jualan sebelak aja udah ratusan juta. Wee. Amin. Hati-hati orang Phaji. Aminin aja ya. Diaminin aja. Ini mau dimasukin apa nih? Kerupuk dulu apa sayuran dulu? Sekarang kerupuk dulu. Karena kalau kerupuk itu susah ininya lembeknya, Pak. Oke. So. Bisa pakai anaknya sayuran juga ya Rafael ya? Jadi kalau misalnya tadi yang seperti aku bilang kalau pengen terlihat lebih sehat. Jadi si kerupuk-kerupuknya yang tepungnya dikurangin. Dibanyakinya sayuran-sayuran. Tapi katanya Anwar ini juga ganti dari nama Anwar Sanjaya jadi Anwar BAB. Sama kayak si Rafael. Gantinya siapa? Sekarang jadi gak mau pakai F jadi pakai P bener gara-gara sebelak orang Sunda gitu. Bener. Jadi aku sekarang mah mamang Rafael. Mamang Rafael. Jadi sekarang mah ada dua gelarnya. Apa itu kan? Apa itu kan Rafael Tan Bebe ya? Boy Band. Boy Band. Sekarang ada lagi DSI. Apa itu? Duta Seblak Indonesia. Jadi S2. Aku pelajari dengan S2. Jadi sebutan anak akhirnya Mamang Rafael. Mamang Rafael. Mamang Rafael Duta Seblak Indonesia. Nah gitu. Dan Rafael Smash lagak. Mas? Masih. Masih. Kalau dulu kan dia identik yang namanya kayak opah-opah Korea gitu kan. Ya kalau disana dia jadi kayak Korea Style. Kalau disini jadi Mamang Sunda. Bener. Kalau alwar gak berubah dimana-mana tetep kayak salon ya. Eh kayak salon ya. Maksudnya rambutnya waktu di salon. Ya bener. Ini kan saya bintang tamu juga hari ini. Mas saya gak ditanya-tanya sih? Males tuh nanya-nanya. Tapi Rafael katanya T bener kamu pernah mengalami jatuh waktu smash covid tuh sempet gak ada job. Kamu sampai ngekos karena ini beneran. Bener. Itu hidup susah sama Rafael. Maksudnya sebenar-benar jobnya lagi susah gitu. Jawabnya bukan susah lagi. Jobnya gak ada pisang waktu itu waktu covid mah. Gak ada sama sekali. Sama sekali gak ada. Si apa rekening aku udah hampir nolak. Rekening? Rekening aku udah gini. Kayaknya nih Mak aku harus jual apartemen aku. Oh iya sampe gitu. Tapi sampe dijual gak apartemennya? Alhamdulillah enggak kok. Tapi akhirnya gimana kamu akhirnya jualan sebelah dari situ mulai jual. Ada tambahan lagi buat biaya hidup lagi. Jadi sempet susah banget ya? Sempet susah banget. Sampai kayak aku tuh waktu itu jualan baso asis sendiri bulet-buletin. Kamu yang bikin sendiri? Iya kamu yang nyetain. Bikin sendiri terus ngirim-ngirim pakai ojek online. Dapet berapa itu sehari dulu kayak begitu? Yang penting juga berapa ya? Tapi yang penting untuk menyambung hidup ya? Iya. Paling banyak paling cuman sehari teh berapa ya 200 ribu lah. Tapi alhamdulillah segitu. Tapi hebat tuh. Dari artis mesh yang mungkin pendapatannya puluhan sampai ratusan juta. Langsung tiba-tiba jadi 100-200 ribu. Iya. Tapi gak apa-apa A. Kadang-kadang kita tuh tidak harus mengerti hidup ini. Hidup ini tuh seperti apa. Betul. Yang penting kita jalanin aja. Bener. Ya ngerti Mak. Gusti. Ya. Ini mohon mahal bisa gak jam pada berisik? Mau pedes apa kan?